halo halo guys welcome back again to my YouTube channel hari ini kita sudah di hari ketiga di Bali dan sekarang aku lagi di Bali Zoo tadi aku udah bayar tiket di lobinya dan sekarang kita mau antri masuk nah ini dia antri masuknya kalian dipersilahkan untuk memakai gelang dan itu wajib dipakai ya guys dari kesan pertama aku masuk ke Bali Zoo dari lobinya itu udah fun gitu ya temanya kayak ceria anak-anak gitu loh kids friendly pastinya gitu ya guys dan tadi aku habis foto foto bertiga di kayak backgroundnya Bali Zoo gitu jadi nanti pas diarah pulang kalian bisa ambil atau cetak fotonya tapi itu berbayar ya guys dan yang aku suka di Bali Zoo ini itu juga bersih guys kagak ada yang namanya apa sampah-sampah plastik yang berserakan gitu dan juga di sini asri jadi kayak balance gitu antara yang hijau-hijau kayak popohona daun pokoknya yang hijau-hijau dengan ada sentuhan sedikit modern dan sentuhan sedikit ala-ala hutannya gitu loh guys jadi disini kita bisa menikmati secara maksimal gitu Nah itu kita melewati rusa-rusa dan rusanya itu nggak dikandangin jadi anak-anak tuh bisa berinteraksi langsung dengan rusa disini interaksi langsungnya itu kita bisa ngasih makan ngasih makan dan wortel atau kayak kacang panjang gitu-gitu ya Nah itu kita bisa bisa beli makanannya disediakan di pas mau pas setelah pintu masuk ada yang jual itu harganya 25 ribu seikat gitu dan kalian tidak bisa membawa kayak makanan untuk binatang dari luar gitu ya kayak di taman safari gitu nggak bisa jadi kalian wajib kalau mau kasih makan binatang disini wajib belinya disini juga di balizu juga gitu nah ini pemandangan di balizu dia juga ada kolam berenangnya terus kolam berenang itu sudah gratis jadi termasuk tiket masuk kamu jadi kamu udah nggak perlu bayar lagi gitu nih kandang buaya tadi ya Nah ini kolam berenangnya kolam berenangnya kalau menurut aku nih cukup luas nggak yang besar luas banget kayak waterboom gitu tapi untuk ukuran segini untuk anak-anak ya udah cukup banget karena ya namanya juga anak-anak dia nggak mungkin kayak lari-lari jauh-jauh kemana-mana gitu nah sekarang lanjut lagi kita lihat-lihat binatang yang lain ini kita ke arah belok kanan ya kita mau lihat ada harimau gajah terus kita naik kayak bass gitu bass yang ada atasnya gitu dan bassnya ini gratis nggak bayar jadi tenang aja buat kalian ini bassnya udah gratis nah ini dia bassnya tuh kita penasaran gimana rasanya duduk di atas jadi kita pengen nyobain drop di atas juga supaya viewnya itu lebih luas lagi gitu tuh anak aku excited banget tuh guys tuh lihat kan sampai bassnya aja tuh bersih nggak ada tuh sampah-sampah dan bassnya juga kayak terawat gitu nggak yang karatan atau kayak nggak pernah dirawat jadi overall nih balizu bener-bener kayak semuanya terawat gitu ya tuh dia tuh ada apa gajah juga kita bisa ngasih makan gajah juga sekarang kita lagi di area harimau dimana disini harimau-harimau pada ngumpul ya pada bergosip pada pesta ini aku lagi di kandang harimau harimaunya ada yang besar ada yang kurus nih ada yang lagi tidur siang ya dia take a nap gitu nah kalau yang tidur siang ini gede banget nih guys harimaunya terus ada lagi nih harimaunya tapi badannya kurus kasian gitu loh guys nih nggak tahu ini harimaunya yang lagi birahi atau gimana jadi dia kurus gitu ya Terus ini ada beruang madu ini juga ada orang hutan tapi orang hutannya cuma satu doang nih apalagi pada ngumpet ya selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita mau ke tempat gajah kita mau kasih makan gajah Nah kalau kalian mau yang mau kasih makan gajah kalian bisa beli makanannya itu harganya 70 ribu gitu ya kalau nggak salah ya isinya ada wortel tuh kayak gitu tuh Nah nanti kalian bisa foto bareng sama gajahnya juga tuh ini tuh bener-bener experience yang jarang banget bisa kalian temukan di Jakarta ya Jakarta ya karena di Jakarta itu kan enggak ada kayaknya deviding di Eleven kayak gini ini dia foto foto aku dan anak aku dan suami aku sama si gajah lucu kan nanti kalian bisa tolong fotoin sama mas-masnya Sekarang waktunya makan siang ini restoran di Bali Zoo dan aku makan siangnya udah include dengan paket travel aku jadi aku udah nggak bayar lagi dan termasuk tiket masuk aku juga itu udah termasuk udah masuk ke dalam paket tour aku juga gitu ini dia situasi ya vibe pemandangannya di restoran di Bali Zoo dan surprisingly makanannya itu enak guys beneran aku ngabong enak karena expect aku nih biasanya restoran yang bagus gini terus apalagi tempat wisata itu makanannya biasanya zong ya tapi ini enak dan kalian bisa makan with the view gitu guys abis viewnya itu minatang binatang lucu gitu lagi di Bali Zoo abis makan siang abis lunch bunyinya gitu lagi ternyata kau ini juga lama ya ternyata kau ini juga lama ya iya makanya balok deh iya makanya balok deh kita lagi di kandang harimau lagi jadi kandang harimau disini tuh nggak cuma satu dua tapi ada beberapa dan kandangnya tuh lumayan besar-besar gitu ya oh iya guys untuk kalian yang kesini maksudnya yang mau kesini itu kalian menurut aku saran aku pakai alas kaki yang nyaman atau sepatu yang nyaman gitu biar kalian tuh nggak capek karena ini tuh jalannya tuh lumayan jauh ya lumayan lama gitu nah ini aku lagi di kandang musang atau sih musang atau apa gitu inilah tuh lucu-lucu banget nah mereka tuh sempet naikin kepala aku gitu dan aku kaget banget karena aku panik padahal mereka nggak berniat untuk menyerang aku tapi akunya malah kayak ketakutan dan mereka juga ikut ketakutan gitu sekarang kita lagi di kandang harimau lagi dan lagi disini kalian juga bisa kasih makan harimau tapi berbayar ya guys itu kalau nggak salah harganya 200.000 deh aku juga lupa-lupa inget gitu sekitar 100.000 sampai 200.000 karena dikasih makannya tuh daging dan dagingnya tuh daging mentah gitu tuh kayak gitu tuh oke sekarang udah waktunya kita beli oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman ini aku mau beli oleh-oleh untuk diri aku sendiri juga di Valala coklat sebenarnya aku mau coklat yang satu lagi tuh merek heavenly chocolate cuman dia tutup outletnya akhirnya kita dialihkan kesini sama driver kita dan ini harganya agak di bawah dari heavenly chocolate dan tempatnya juga lebih besar dari heavenly chocolate terus ini kita udah di bandara kita mau pulang ya 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 semuanya abone! Terima kasih.